Oke sahabat semua kita akan lakukan uji bitrate dan speed test antara sebuah router 4G dari orbit Max H1 dan Max H2 Max H1 ini kita lock pada B3 BTS terdekat dan Max H2 ini lock pada B1 di BTS desa tetangga coba kita sudah terkoneksi dengan ROE V5B ini adalah orbit Max H1 dan coba kita uji speed testnya speed test dari orbit Max H1 pada B3 karena BTS yang dekat ini speed yang terbaik ada pada B3 B1 tidak ada hanya ada pada BTS desa tetangga kemudian B B40 dan band D8 nya anjlok sangat jelek oke sahabat bisa lihat unduhan 33,8 dan unggahannya 9, sahabat bisa lihat oke kita akan coba melihat Facebook watch oke apakah ada buffer atau tidak nah sahabat bisa lihat oke ada sedikit buffer ini pada orbit Max H1 kita masih terus oke disini masih mutar-mutar sempat buffer masih mutar-mutar ini juga masih mutar-mutar oke padahal speed downloadnya sampai 33 Mbps dan uploadnya 9,68 Mbps coba pindah ke BTS desa tetangga yang ada pada B1 yang performanya juga bagus di 5 GHz juga Max H2 5 GHz oke dan sudah tersambung sekarang kita coba uji speednya ini sudah menggunakan orbit Max H2 dan BTS nya sudah BTS desa tetangga dan band nya sudah band 1 dan ternyata disini performanya lumayan bagus 60 pingnya walaupun diternya sedikit besar dan downloadnya bisa tempoh 50 Mbps dan uploadnya sahabat bisa lihat di uploadnya juga lumayan bagus kita akan lihat di kemampuan menonton video di Facebook watch oke kita coba tutup dulu Facebooknya dan buka baru ya sekarang kita coba lebih cepat lagi untuk scroll apakah ada yang buffer oke masih jauh dan sangat cepat tidak ada yang buffer eh sahabat bisa lihat ini sudah lama di scroll turun masih bagus dengan speed jadi bandwidth aslinya atau traffic dari band 1 ini masih jauh lebih bagus ya sahabat bisa lihat tidak ada yang buffer pada B1 jadi ini juga keuntungan kita lakukan log band frekuensi oke sekarang kita coba log di B3 di orbit max H2 yang sama coba di B3 ya sekarang ini sudah terkoneksi dengan B3 oke sudah berpindah B3 frekuensi 1800 coba kita uji B3 B3 itu otomatis berpindah ke BTS yang terdekat oke masih mutar-mutar coba kita tunggu sesaat lagi sambil max H2 5G masih di B3 kita keluar dulu di speed testnya dan kita coba akses ulang jadi di orbit max H2 di B3 justru ini cuma mutar-mutar saja jadi keuntungan dari log band frekuensi dan kita bisa uji untuk orbit rate nya juga jadi sahabat bisa lihat jadi sahabat bisa lihat pada saat kita pindah di B3 di orbit max H2 malah merah ini jadi diminta untuk periksa koneksi dan ini sementara terkoneksi dengan max H2 oke kita coba pindah lagi ini justru di orbit max H2 oke kita menunggu sampai pergantiannya di orbit max H2 pada B1 oke ini sudah band change to B1 2100 oke sahabat bisa lihat kita coba uji lagi dan sudah kembali normal inilah kelebihan dari kita melakukan log band frekuensi dengan menggunakan apk walk control pro dan orbit max H2 jadi kita bisa lompat BTS karena BTS di desa tetangga tidak ada ini di B1 yang performanya lumayan bagus menarakan bahwa trackput dari BTS di desa tetangga ini masih jauh lebih bagus oke sahabat juga bisa melakukan uji di beberapa BTS dengan memindahkan band frekuensi dan bisa melakukan check oke coba kita lihat bit rate nya pada B1 ini karena handphone ini support M4K videonya di band 3 tadi tidak jalan ya di B1 ini di desa tetangga jarangnya kurang lebih 5 km jadi antara trackput nah ini sahabat bisa lihat 144px 1440px ini 2K dan sekarang menuju 4K oke sahabat bisa lihat resolusi maksimal 2, 1, 60px atau 4K kemudian buffernya tidak ada dan waktu muat 1421ms cukup fantastis pada band tersebut ini sahabat bisa lihat di sini dengan pengujian ping dan juga jitter yang lumayan standar untuk sinyal 4G oke sahabat itulah kita bisa mendesain untuk wifi kita dengan sumber sinyal dari 4G yang maksimal dengan melakukan loud band frekuensi dan mencari band-band tertentu yang trackput nya bagus bersamaan dengan speed download dan upload serta juga ping nya semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati